Spice News High News High Five Belum lama ini Presiden Joko Widodo membeberkan sosok capres yang dinilai tepat untuk memimpin Indonesia Analis politik ekbosit strategik Arief Susanto menilai Presiden Joko Widodo sedang membicarakan sosok gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam pernyataannya terkini mengenai kriteria calon presiden 2024 Ia menyoroti persyaratan pertama sosok yang tepat menjadi presiden kata Presiden Jokowi yakni memiliki jam terbang tinggi Arief pun menduga jam terbang tinggi ini dimaksudkan sebagai pengalaman bekerja dalam lingkungan pemerintahan Rusia mengancam Israel dengan menyatakan akan melakukan pembalasan jika mereka berani mengirim senjata ke Ukraina ancaman ini dikeluarkan Rusia tak lama setelah Ukraina secara resmi meminta bantuan senjata kepada negara Israel dalam bentuk sistem pertahanan udara sistem tersebut dibutuhkan pasukan Ukraina untuk mewaspadai rudal Rusia dan juga drone kamikase buatan Iran Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada bulan Oktober lalu juga menegaskan bahwa mereka akan menghancurkan segala hubungan kontak dengan Israel jika negara tersebut mengirimkan senjata kepada Ukraina Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November 2022 saat para terdakwa memasuki ruang sidang Eliezer dan Ricky Rizal menunjukkan momen kedekatan mereka Bribka Riki tampak sempat berbicara dengan Baradae sementara Kuat Ma'ruf langsung duduk di kursi terdakwa dan tidak berbicara dengan terdakwa lainnya Dewan Keamanan PBB urung merespons aksi tembakan rudal Korea Utara di dekat perbatasan Korea Selatan salah satu alasan yang mencuat lantaran Korea Utara dilindungi oleh Rusia dan China di Dewan Keamanan PBB sebab Rusia dan China memang memiliki hak veto yang dapat menganulir segala resolusi Dewan Keamanan PBB terbelahnya kubur Rusia-Cina dengan barat di PBB membuat badan tersebut tidak dapat mengambil banyak tindakan Baru-baru ini video Asusila Kebaya Merah menjadi perbincangan warga net Setelah diselidiki video tersebut diduga kuat dibuat di sebuah hotel di Surabaya Pada Minggu 6 November 2022 Polda Jawa Timur pun telah menangkap pasangan pemeran video Asusila Kebaya Merah tersebut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur Kombes Farhan membenarkan penangkapan tersebut Saat ini keduanya sedang diperiksa intensif di Subdit Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur Itu tadi 5 berita paling populer hari Kompas.com jernih melihat dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!